Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW berada dalam kekacauan yang luar biasa. Mereka menyikutkan Allah SWT, banyak berbuat maksiat, tidak memiliki norma, percaya kepada kurafat, dan berbagai bentuk kebobrokan moral lainnya. Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir diutus di saat tidak adanya para Rasul. Pakum masa itu dari para pembawa risalah. Allah SWT murka kepada penduduk bumi baik orang Arab dan selainnya. Kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang sebagian besar dari mereka telah meninggal. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, lalu murka kepada mereka, Arabnya atau Ajamnya, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab. Saat itu, baik bangsa Arab atau lainnya, hanya ada dua jenis manusia. Pertama, yang berpegang dengan kitab yang sudah dirubah atau yang dihapus. Kedua, yang berpegang dengan agama yang punah, agama yang sebagiannya tidak diketahui dan sebagian yang lainnya sudah ditinggalkan. Akibatnya, seseorang tidak bisa baca tulis, hanya bisa bersemangat ibadah, namun hanya berdasar apa yang ia anggap baik atau disangka memberi manfaat. Sehingga terjadi penyembahan kepada bintang, berhala, kubur, benda keramat, dan yang lainnya. Manusia saat itu benar-benar dalam kebodohan yang parah. Bodoh akan ucapan-ucapan mereka yang disangka baik padahal bukan, serta bodoh akan amalan mereka yang disangka baik padahal rusak. Paling pintarnya mereka adalah yang mendapat ilmu dari warisan para nabi terdahulu, namun telah rancu antara yang hak dan yang batil. Atau yang sibuk dengan sedikit amalan, itu pun kebanyakan bita yang dibuat-buat, walhasil kebatilannya berlipat-lipat kali dari kebenarannya. Inilah gambaran ringkas keadaan manusia yang sangat parah pada saat itu, khususnya di kota Makkah dan sekitarnya. Keadaan tersebut mulai terlihat sejak munculnya Amr bin Luhai Al-Quzai. Ia dikenal sebagai orang yang gemar ibadah dan beramal baik, sehingga masyarakat waktu itu menempatkannya sebagai seorang ulama. Hingga suatu ketika ia pulang dari Syam, ia membawa berhala dari Syam yang bernama Hubal. Ia kemudian meletakkannya di dalam Kaabah dan menyuruh penduduk Makkah untuk menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah SWT dengan beribadah kepadanya. Disambutlah seruan itu oleh masyarakat Hijaz karena disangka sebagai hal yang benar. Sejak saat itulah berhala tersebar di setiap kabilah. Akibatnya peribadatan kepada berhala menjadi pemandangan yang sangat menyolok. Apalagi kesyirikan tersebut disangka masyarakat waktu itu sebagai bagian dari agama Ibrahim AS. Padahal, tradisi menyembah berhala-berhala itu adalah hasil rekayasa Amr bin Luhai yang kemudian dianggap sebagai bid'ah hasanah. Dijelaskan oleh Nabi SAW tentang perbuatan Amr bin Luhai ini. Aku melihat Amr bin Luhai Al-Quzai menyeret ususnya di neraka. Dia yang pertama kali melukai unta sebagai persembahan kepada berhala dan yang pertama mengubah agama Ibrahim AS. Di antara tradisi syirik masyarakat waktu itu adalah menginap di sekitar berhala itu. Memohonnya, mencari berkah darinya, karena diyakini dapat memberi manfaat. Mereka tawaf, duduk, dan sujud kepadanya. Menghidangkan sembelihan dan sesaji kepadanya. Mereka melakukan hal itu karena meyakini hal itu akan mendekatkan kepada Allah SWT. Dan memberi syafaat sebagaimana Allah SWT kisahkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka menekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami dihadapan Allah. Sisa-sisa dari pengikut ajaran Nabi Ibrahim AS, Zaid bin Amr bin Nufail. Di tengah pakatnya kabut kesyirikan masyarakat Arab, tersisa beberapa gelintir orang yang masih memurnikan agama Nabi Ibrahim AS. Di antaranya Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid tak mampu mendakwahi dan menyerukan agama yang lurus di tengah pemuka kafir Quraysh. Ia hanya mampu mengkritik sembelian-sembelihan mereka dan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah, bahwasannya Zaid bin Amr bin Nufail mengatakan, Aku tidak memakan apa yang kalian sembelih untuk berhala kalian. Aku juga tidak memakan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Zaid bin Amr mencelah sembelian Quraysh. Beliau berkata, Kambing ini Allah yang ciptakan. Dia turunkan air dari langit untuknya, juga menumbuhkan tumbuhan dari bumi untuk makanannya. Kemudian kalian sembelih tanpa menyebut namanya. Zaid mengingkari perbuatan mereka sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Orang-orang Quraysh tidak mempedulikan Zaid, karena menurut mereka yang dia lakukan tidak mengganggu kehidupan dan ibadah mereka, atau mereka sengaja tidak mempedulikannya untuk mengejeknya dan merendahkannya. Selain Zaid, juga ada Warokah bin Nufail, seorang yang mengimani risalah Nabi Isa AS. Namun, tidak didapati riwayat, ia mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa AS atau membicarakannya di tengah-tengah keluarganya dari kalangan Quraysh. Mereka yang tersisa ini tidak mampu angkat suara menyebab kabut gelap penyimpangan akidah, sehingga tidak dijumpai perdebatan agama hingga diutusnya Rasulullah SAW. Wallahu'alam. Selain kesyirikan, kebiasaan jelek yang mereka lakukan adalah perjudian dan mengundi nasib dengan tiga anak panah. Caranya dengan menuliskan pada masing-masingnya dengan iya, tidak, dan kosong. Ketika ingin berpergian, mereka mengundinya. Jika yang keluar iya, mereka pergi. Jika tidak, maka mereka tidak jadi pergi. Dan jika yang keluar kosong, maka diundi lagi. Selain dengan anak panah, mereka juga menggantungkan nasib melalui burung-burung, yaitu mengusir burung ketika ingin berpergian. Jika terbang ke kanan, berarti terus. Dan jika ke kiri, berarti harus diurungkan. Mereka mempercayai berita-berita dari ahli nujum, yaitu peramal dan dukun. Mereka juga pesimis dengan bulan-bulan tertentu, misalnya bulan safar. Mereka mengubah aturan haji dengan tidak mengizinkan orang luar Mekah berhaji, kecuali dengan memakai pakaian dari mereka. Jika tidak mendapatkan, maka diharuskan melakukan to-off dengan telanjang. Di bidang sosial kemasyarakatan, hubungan lain jenis pun sangat rendah, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sampai-sampai pada salah satu cara pernikahan mereka, seorang wanita menancapkan bendera di depan rumah. Ini merupakan tanda untuk mempersilahkan bagi laki-laki siapapun yang ingin mendatanginya. Jika sampai melahirkan, maka semua yang pernah melakukan hubungan dengan wanita ini dikumpulkan dan diundang seorang ahli nasab untuk menentukan siapa bapaknya. Kemudian, sang bapak harus menerimanya. Poligami saat itu juga tidak terbatas, sehingga seorang laki-laki bisa menikahi wanita sebanyak mungkin. Bahkan sudah menjadi hal yang biasa, seorang anak menikahi bekas istri ayahnya dengan mahar semauh laki-lakinya. Jika wanita itu tidak mau, maka anak tersebut bisa melarang si wanita untuk menikah kecuali dengan laki-laki yang diizinkannya. Sehingga dalam banyak hal, wanita terzolimi. Sampai yang tidak berdosa pun merasakan kezoliman itu, yaitu bayi-bayi wanita yang ditanam hidup-hidup karena takut miskin dan hina. Tentunya kenyataan yang ada, lebih dari yang tergambar. Meski tidak dipungkiri, di sisi lain mereka memiliki sifat atau perilaku yang baik. Namun itu semua lebur dalam kerusakan agama, moral yang bejat, yang kemudian hari, seluruhnya ditentang oleh Islam. Dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai pelita yang sangat terang bagi umat ini. Terima kasih telah menonton!